justru kita orang indonesianya sendiri melupakan ilmunya bangsanya sendiri makasih ini belajar ilmu jawa, ilmu ini orang tua dianggap yang akhir, sesat ada orang hitam itu, apa hitam itu, itu sesat, itu haram belajar radiki, aja nyala-nyala kakon laki-laki Indonesia di dalam kondisi kebingungan menentukan satu syawal sudah seluruh dengan perga iya, 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 bulan mulut biar anasin dinakian, sampe ipralin cerbon ku dinak kemisrak, hitungan maning anasin ngotot, terbojenin tanggalan ya kenapa beda penanggalan cerbon dengan penanggalan nasional kalau nasional penanggalannya ada dihitung dari hari selasa maksud deh, itulah yang disebut dengan rumus Sulasia bakat cerbon sindingku apa, rumus serubaiya berubaiya siap aja kan, berubaiya ku jari wong jawa, ini arah, ini hitungan aboge tahun alif nanggalakan, ini sing repowage bakat selesia, jari wong jawa, ini arah, ini hitungan asapon tahun alif, ini nanggalakan, ini sing selasa pon beli bisa, saya kan ini aja ngotot, bakat beli bisa ku belajar ilmu falak, beli, hitungan jawa, beli, ngapir-ngapir, akan wong jawa iya kan bakat wong jawa, menti segini kawinan ke mangkate, bulan apa aja, bulan surah aja kawinannya bakat bulan surah, mangkate ke beloli mengetan kenapa? karena jati ngarangnya sebelah mengetan jati ngarang ke beloli ditabrak berarti bakat surah balam mulut, beloli mengkat ngetan silim mulut, jumat dilawal, jumat dilakhir, beloli mengkat ngidol raja berroa puasa, beloli mengkat, ngulon sawalka fitrayagung, beloli mengkat, ngalor aja disalahkakan dikit, belajarat dikit ngayapal, beloli ngapalakem itu lini dodok ning kana jawa, wong jawa, beli ngerti ning hitungan jawa, loh kenapa? karena dihajar habis oleh pengetahuan zaman nao orang menghitung satu minggu berapa hari? ya tujuh hari, ya itu kan hitungan Arab kalau hitungan Cina, sebelas hari, bakal hitungannya wong jawa? satu minggu, lima hari limon, manis, paingpon, wakye apa salah? ya wong hitung wong meteran, wong senti, wong kilanan tetap hitungannya sama jangan kamu memberikan ukuran, dengan ukuran dirimu sendiri kamu ini, wong sejenak, kelelep bangsa pelatihan, ningkali nyemblung, ningkali, jajak anak jajaki, jeruk, cetek di deleng bangsa nya, doblong, wak cetek, bareng si nyemblung, karim wak nyemblung, beseruk maka aneh yang namanya ukuran itu harus jelas ukurannya jangan kau ukur segala sesuatunya dari dirimu sendiri harus ada standaritas ukuran wong jawa mengukur segalanya itu dengan ukuran yang lima liwon manis, paingpon, wakye aneh baka belajar hitung-hitungan falakya arab, susah wah rong tahun kita belajar ilmu kuunku bisa aja kan, alhamdulillah beli paham-paham tapi begitu belajar ilmu, wong jawab lima tahunan, wadulung dina oh berarti ngitungnya mekonon berarti tahun kini, tahun kini yang penting apal, tau nih aneh walu jima lutuh patro nemlu bulannya rola, setuh rolu manem jiropat matu ji lu rumu seram ji ji, parlu ji wal pat lu kono ya ketemu ke ambis lho bulan apa ya, tinggal kari ngitung ya kini tahun-tahun apa oh kini tahun mba tahun mba berarti bulan surah ini mau dina apa jika mba, kebak ini apogennya bemis lagi tahun b tanggalnya dina kemis lagi yang mana kakani kalau di rumus baka beli bisa menengahiku aja kaki nombong baka belajar ilmu makinan kaya nombong takon kusat tangrong tanghuli wadih kasir kadang-kadang ustad kia ini belajar ini males nih ngitungan kia ya tapi eh, kusya Allah segala setuanya pakai hitungan sabih isma rabbikal a'la waladhi kholakawfasawwa waladhi kod daro pada semua sudah ada kod daro nya bahkan nandur bonteng batang bulu dina nandur paris atus dina ada kod daro nya baka aran kun ketemu karar aran kun lumbung gemuling bagi makayanya solot gemelarat angger serang baka wong bongin mah hitung-hitungan seakan yang mandeng uang di leng uang beli perlu suwe ketemu maning garobut jawatun kun ketemu maning gudung hijau ketemu neng berarti rangda ngetebak lo kenapa? karena hijau biasanya melambangkan tentang kesendirian oh no ya wong wadun gudu cerdas baka wong lanang wiss mulai seneng ngangguk kelambi coklat hati-hati lagi pengen luruh ganti baka wong bongin mah wiss subhanallah wak ya mereka wong wong tua pengen kuis duwe ilmu pranata mangsa bagaimana menghitung hujan dalam kehidupan bertanian bagaimana bercocok tanam wulansura bloli nenanduran anem aning bantang anir nah untuk apa? nah kita orang jawa ya harusnya belajar tentang ilmu jawa ternyata sekarang ini wong jawa ninggalakan ilmu jawa nih jangan salah jawa dulu itu adalah kerajaan terbesar yang mampu menguasai dua per tiga dunia ya kerajaan si mosari majapahit itu menguasai dua per tiga dunia pasukan perang cina arpa nyerang indonesia padahal pasukan terhebat di seluruh dunia itu cina negara mana yang tidak pernah dijajah oleh cina semuanya terjajah oleh cina termasuk arab tapi begitu nyerang indonesia utusan cina di tugel kupingi iya siapa? Prabu singosari kertanegara tugel kupingi terus klik iya kan nyerang memeneng gawa pasukan berapa hebat pasukan armada laut cina itu satu kapal mampu mengangkut seribu pasukan dan 500 kuda coba bayangin wak sebu pasukan 500 jarang tapi begitu dipimpin oleh Panglima ronggolawe pasukan singosari nyebrani kapal berapa kapasitas armada laut indonesia kapal siji mampu mengangkut rong ewu 500 menusa sebu 500 jarang nah cilik mentil kapal orang cina diles oh seakan saya mulai ruwet maning kayak dia kayak mendendam ini bisa jadi kenapa karena tilkal amsalu nudawilu halinnas perumpamaan itu Allah putar berulang-ulang dalam kehidupan manusia makanya ketika kulaklan panjandangan sambil membaca perilaku kehidupan sejarah itu berulang-ulang makanya kita gak bisa melupakan sejarah Islam bisa hebat di tatanan Indonesia kenapa? karena pergerakan NU dan Muhammadiyah sehingga Islam bisa tersebar seluruh Indonesia makanya silakan anda pakai yang baru ketika model baju mobil sinanyar mangga motor los umah mangga tapi aliran model anyar kodikit kenapa? karena mereka belum terbukti bagaimana menyebarkan Islam di tatanan nusantara tapi bahkan NU Muhammadiyah jelas karena Islam setelah zaman Maulana Ishak itu 50 tahun Islam mampu mempunyai kerajaan besar di tanah Jawa dengan berdirinya kerajaan Demak bin Taro siapa? itu Maulana Ishak jadi KBKB penyebar Islam rata-rata turunan Maulana Ishak karena Maulana Ishak dua anak loros yang hebat-ebat siji maulana Islam penyebar Islam maulana Islam dua anak karena pangeran bayat dua anak karena geribik geribik satu geribik dua geribik tiga geribik empat dua anak karena demang juru sapisan dua anak karena demang juru Kapindo Kapindo dua anak karena kiai Ilyas kiai Ilyas dua anak karena kiai Murtado Murtado dua anak karena kiai Suleiman Suleiman dua anak karena kiai Abu Bakar Abu Bakar dua anak karena Muhammad Darwish siapa Muhammad Darwish? adalah kiai Haji Ahmad Dahlan yang singgawai Muhammad Diyan turunan Maulana Ishak gak ini sama MU juga turunan Maulana Ishak tapi dari anak yang bernama Sunanggiri Sunanggiri dua anak Abdul Fatah dua anak Abdul Aziz dua anak Abdul Rahman siapa Abdul Rahman ku? adalah pangeran Hadiwijaya alias Jakar Tingkir kok Jakar Tingkir dua anak pangeran Benowo Benowo dua anak pangeran Sambo dua anak kiai 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 wakid dua anak kiai Asyari dua anak kiai Haji Muhammad Hashim Asyari kian singgawai NU jadi NU kalau Muhammad Diyaku masih tunggal dan kita lupa dengan sejarah-sejarah seperti itu sehingga solawat bisa kembali mencuat kenapa? karena kembali ke dalam ranah tatanan Indonesia si